Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya Hmm, kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya Kemarin kita sudah membahas Materi di tema 4, subtema 1 PB1 Ibu akan melanjutkannya di subtema 1 Di PB2 Jadi tema 4 tentunya Oke, mari kita belajar Kita mulai pembelajaran PB2 ini ya Kita lihat di alaman 11 Ada gambar Beni sedang berolahraga ya Di sana Di bawahnya ada sedikit bacaan ya Siti dan Beni berteman Keduanya sama-sama kelas 5 Siti duduk di bangku depan Sedangkan Beni duduk di bangku belaka Kebiasaan berangkat ke sekolah naik sepeda Karena mengayu sepeda merupakan olahraga Kebiasaan Beni setiap bangun tidur Pagi menyempatkan diri berolahraga Olahraga dilakukan Beni sebelum mandi Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh Terutama kesehatan organ-organ tubuh Dan organ peredaran darah Kacamata dulu, Lir Beni hobi berolahraga Hari ini Beni dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencaksilat Bela diri pencaksilat selain untuk berolahraga Juga olah seni Gerak-gering bela diri pencaksilat Ada yang dirini musik Atau lagu yang bersemangat Perhatikan gambar berikut Belajar musik atau lagu yang bersemangat Teringat mengenai tangga nada Dalam musik Mengenal istilah tangga nada Ada tangga nada mayor dan ada juga tangga nada minor Ciri lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat Kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 12 Coba kita suarakan dah Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Oke Kemudian kita cari tahu hal berikut ya Pertama ya di halaman 12 nih Tangga nada itu apa sih? Tangga nada merupakan Susunan berjenjang dari nada-nada pokok Suatu sistem nada Mulai dari salah satu nada dasar Sampai dengan nada oktavnya Misalnya Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Lalu tangga nada mayor adalah Salah satu tangga nada diatonik yang tersusun dari skala 8 note Interval antara note yang berurutan dalam skala mayor adalah Satu, satu, setengah, satu, satu, setengah Sedangkan tangga nada minor adalah Salah satu tangga nada diatonik yang tersusun dari skala 8 note juga ya Interval antara note yang berurutan dalam tangga nada minor adalah Satu, setengah, satu, setengah, satu, satu Kamu telah memahami pengertian tangga nada mayor dan tangga nada minor Ciri tangga nada mayor adalah Ciri-cirinya satu bersemangat Yang kedua yang gembira Yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau se Dan yang keempat mempunyai pola interval satu, satu, setengah, satu, 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 setengah Tadi sudah ibu sebutkan ya Lalu lagu bertangga-tangga nada mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo-Halo Bandung, dan Garuda Pancasila Kita beralih ke ciri tangga nada minor Yang pertama kurang bersemangat Yang kedua bersifat sedih Yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a Mempunyai pola interval satu, setengah, satu, satu, setengah, satu, satu Lagu bertangga nada minor antara lain syukur, Tuhan, dan gugur bunga Lalu kita masuk ke halaman 13 Ada Ayo menulis Kamu telah memahami tangga nada mayor dan tangga nada minor Kamu juga telah mengetahui ciri-cirinya Contoh lagunya juga sudah kamu ketahui Coba cari dan temukan contoh-contoh lagu lainnya Tuliskan hasilnya dalam tembel berikut Ya misalnya contoh lagu-lagunya Tangan nada mayor nih, Maju Tak Gentar Halo-Halo Bandung, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku Untuk tangga nada minor, Mengeningkan Cipta, Syukur, Gugur Bunga, Ibu Pertiwi, Indonesia Kusaka Sisanya silahkan kalian cari sendiri ya Itu lima contoh dari ibu Mungkin kalian juga bisa mencari contoh yang lain ya Jangan terpaku dengan contoh dari ibu Kalian bisa mencari lagu yang lain ya Ternyata Benny mendapatkan pelajaran olahraga hari ini Olahraganya bela diri Benny senang olahraga bela diri Olahraga bela diri yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah pencaksilat Benny melakukan gerakan pencaksilat dengan aba-aba dari Pak Guru Selain dengan aba-aba, gerakannya juga diiringi musik Tanda bel istirahat berbunyi Benny merasa gembira hari ini Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun Pantun yang dibuat Benny adalah sebagai berikut Nih, pantun si Benny ini Bersinar terik sama matahari Bagai api panas membara Rajin berolahraga bela diri Badan kuat, hati gembira Nah, ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu tentu masih ingat bukan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu Tiap baitnya terdiri atas 4 baris dan bersajak AB-AB Dalam setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata Baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran Sampiran untuk mengantarkan rima Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun Dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri dan bagian dari pantun Ya, kita lihat ya Ada di halaman 14 nih Nah, 14 Ciri-ciri pantun itu sebagai berikut Satu, pantun bersajak AB-AB Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata Nah, pantun terdiri atas 2 bagian Yang pertama, sampiran Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan ke-2 di setiap bait Yang kedua adalah isi Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan baris ke-4 di setiap bait Untuk memuji daya ingatmu, ayo kita lakukan kegiatan berikut Ya, di halaman 14 ada yang menulis Bacalah pantun yang dibuat Benny di atas Tentukan baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi Tulislah dalam tabel tersebut Ya, tadi pantunnya gini Bersinar terik sang matahari Bagai api panas membara Rajin berolah raga, beradiri, badan kuat, hati gembira Nah, untuk sampiran, bagian 1 dan bagian 2 Yaitu bersinar terik sang matahari Bagai api panas membara Itu adalah sampiran Untuk isi, rajin berolah raga, bela diri, badan kuat, hati gembira Nah, pantun sendiri digolongkan menjadi tiga Yaitu ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua Pantun kanak-kanak biasanya berdiri atas suka cita Pantun muda berisi tentang perkembangan Pantun tua berisi tentang nasihat Berikut contoh ketika pantun tersebut Yang pertama contoh pantun kanak-kanak Terbang rendah burung kutilang Hingga didahan sambil menoleh Hatiku senang tidak kepalang Ayah pulang membawa oleh-oleh Itu contoh pantun kanak-kanak Lalu untuk contoh pantun muda Hujan turun rintik-rintik Ada gubuk di tepi sawah Wahai dinda berwadah cantik Boleh kakanda main ke rumah Ya elah itu pantun muda ya Udah kayak bang sapri ya Yang ketiga contoh pantun tua Enak benar tinggal di batu jajah Segar udaranya indah dan permai Anak sekolah rajinlah belajar Agar cita-citanya kelap tercapai Nah itu dia contoh-contoh dari mulai pantun kanak-kanak Pantun muda dan pantun tua Lalu kita memasuki ayo berkreasi di halaman 15 Kamu kan tadi sudah mempelajari Pantun kanak-kanak muda tua Berserta ciri-cirinya Nah disini Kalian diminta untuk membuat Disini kalian diminta untuk Membuat pantun berdasarkan siklus kehidupan Yaitu pantun muda Eh pantun kanak-kanak Pantun muda dan pantun Tua ya Ibu akan memberi contoh Tapi kalian silahkan buat sendiri nanti ya Untuk pantun kanak-kanak Ibu sudah bikini Pergi ke sawah menanam padi Sawah dibacak dengan sapi Jadilah anak yang baik hati Tentu tahu balus budi Nah itu pantun Anak-anak Pantun muda Pergi ke pasar membeli sendal Jangan lupa membawa duku Kalau memang ingin kenal Katakan saja tidak usah malu Itu pantun muda Lalu yang ketiga yaitu Pantun tua Kalau keladi sudah ditanam Jangan lagi meminta balas Kalau budi sudah ditanam Jangan lagi meminta balas Ya Oke Pantun ini bisa dikatakan Sebagai seni merangkai kata Kejadian dapat Sehari-hari dapat diungkapkan Dengan pantun Kondisi manusia Susah, senang, sehat, dan sakit Juga dapat ditulis melalui pantun Oke Kita masuk ke halaman 16 Di sini Ada ayo mencoba Kita jawab bersama-sama ya Yang pertama Coba tuliskan pantun Yang isinya menggambarkan Kondisi tubuh yang sehat Tuliskan pada kolom berikut Menurut ibu ya Kalian nanti cari contoh yang lain Wakil raja Disebut mati Lihat pesawat Di dalam hangar Perbanyaklah Minum air putih Agar tubuh selalu segar Lalu kita jawab Pertanyaan kedua Apakah tubuhmu selalu sehat Seperti isi pantun yang kamu tulis Bagaimana kondisi tubuh manusia sehat itu Ya Tubuh saya selalu sehat Kenapa Kondisi tubuh manusia yang sehat Di antaranya Peredaran darahnya Lancat Lalu Kita masuk ke IPA ya Kita ada pelajaran IPA Di sini Kita Kemarin kan sudah mengenal Dengan peredaran Organ peredaran darah Pada manusia Sekarang kita akan Masuki peredaran darah Pada hewan Amatilah dua gambar berikut Di sini ada Gambar bagian-bagian jantung Pada burung Dan di sini adalah Sistem peredaran darah burung Kalian perhatikan gambar itu Ternyata jantung burung Mempunyai bagian-bagian yang sama Seperti manusia Vertebrata ini Mempunyai jantung yang terdiri Di atas empat ruang Ada atrium Atau serambi kanan Atrium serambi kiri Ventricle Atau bilik kanan Dan ventricle Bilik kiri Bagaimana dengan Peredaran darah pada burung Nah ini dipertanya Ini bawakan jawab Peredaran darah pada burung Dimulai dari Darah yang membawa oksigen Dipompa dari bilik kiri jantung Menuju seluruh tubuh Lewat aorta Atau pembuluh darah utama Dalam tubuh ya Setelah darah masuk Ke berbagai sel Sel tubuh oksigen Akan dilepaskan Dan sebagai gantinya Darah yang membawa karbon dioksida Dan sebagai gantinya Darah membawa karbon dioksida Dari dalam tubuh Ya itu dia ya Coba kamu cari tahu Tentang peredaran darah burung Ya Dalam internet Atau di buku paket Kamu yang punya-punya Dan lain sebagainya Kita bisa mengerjakan Halaman 18 Lihat ada tabel Organ peredaran darah Pada burung dan fungsinya Pertama ada organ jantung Jantung itu mempah darah Agar beredar ke seluruh tubuh Yang kedua ada pembuluh darah Pembuluh darah ini berfungsi Untuk mengalirkan darah Ke seluruh tubuh Yang ketiga ada paru-paru Paru-paru ini berfungsi Untuk menukar oksigen dari udara Dengan karbon dioksida Dari darah Hanya saja pada burung Terdapat tambahan 9 kantong udara Jadi secara umum Sistem peredaran darah Pada hewan dibagi dua bagian Yaitu ada Peredaran darah terbuka Dan tertutup Pada sistem peredaran darah Terbuka Tekanan darah yang dihasilkan Dari kontraksi jantung Cukup rendah Ya Oleh karena itu Sari makanan yang terdorong Akan mengalir Lebih lambat Contoh Sistem peredaran darah Terbuka Terdapat pada cacing Dan serangga Seperti belalang Ya Sistem peredaran darah tertutup Jantung akan mempah darah Secara terus menerus Sehingga tekanan yang didapatkan Tetap stabil Hal ini akan mendorong Darah keluar Dengan lebih kuat Dari pembuluh darah Dan memasuki organ jantung Dengan kecepatan yang baik Dalam sistem peredaran darah tertutup Darah akan mengalir Mulai dari jantung Menuju ke wilayah Pembuluh kapiler Dan kembali lagi Ke organ jantung hewan Sistem peredaran darah tertutup Dan memiliki sejumlah kelebihan Dibandingkan sistem peredaran terbuka Kelebihan sistem peredaran darah terbuka Antara lain Darah mengalir lebih stabil Sehingga tekanan dalam Pembuluh darah hewan Juga ikut stabil Hewan yang memiliki sistem Peredaran darah tertutup Adalah kelompok vertebrata Contohnya katak, ikan, reptil, dan burung Oke cukup sekian Untuk materi pembelajaran 2 Kali ini Semoga videonya bisa membantu Kalian belajar di rumah Semoga kalian juga tetap sehat Di sana Walaupun kita masih belum bertetap muka Dan juga untuk anak-anak di luar sana Yang baru mengenal ibu Halo salam kenal ibu Mia Kurniasi dari SD Polisi 1 Kita belum kenalan ya Jangan lupa selucu tangan Pakai masker di mana pun Jangan dulu berkerumun Bersama teman-teman kamu ya Semoga pandemi ini cepat selesai Dan kita bisa ketemu Dan yang tidak satu sekolah dengan ibu Mungkin nanti bisa bermain-main ya Ke sekolah ibu di SDM Di polisi 1 Atau nanti kita bisa Kopi-kopi Ya kopi-kopi Atau jajan-jajannya Beli cilok Cilung Cilok Aku kangen banget ya Sama jajanan-jajanannya Sebelum pandemi Karena saat ini sudah tidak ada ya Mungkin kalau si pedagang itu Berkeliling di rumah kamu Tapi di sekolah sudah tidak ada Oke See you on the next vlog Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat belajar anak-anak Selamat menikmati